Oke guys welcome back to YouTube channel Andres Salon & Barbershop channel yang menyukainya tentang kone rambut seperti biasa sebelum kita mulai videonya langkah lebih ingat sebagai tanda perkenalan kita jangan lupa di subscribe terus bunyikan note testnya biar kalian menyakitkan sama note sama video-video kita yang berikutnya klien kita sudah nunggu dan kita juga hari ini sudah bawah ada yang lain kursus ya tiga orang ya potong rambut semua bosku ini udah mau selesai yang baru-baru lagi oke langsung aja kita mulai videonya langsung aja kita mulai videonya check it out oke bosku seperti biasa bosku ya sebelum kita kerjakan lantai ini kita kita disini ada yang namanya sesi before rambut lain kita dulu bosku ya beforenya seperti apa langsung aja kita tengok bosku bisa kalian lihat ya basic rambutnya ini ini ada tiga warna bosku tiga warnanya dimana kita lihat di bagian akarnya ini kurang lebih sekitar 2-3 bulan yang lalu hampir tiga bulan ini dua jari ya dibakas diwarnai warna coklat tanpa pakai bleaching ini kalau dalam produk metric kodenya ini ada di levelnya ada di 635 ya levelnya ada di 635 atau warna warm brown terus kayaknya di akhir-akhir tahun kemarin atau di akhir tahun atau di awal tahun di bekas diwarnai pakai full bleaching usuh tuh ya terus sudah turun berinisiatif diwarnai coklat dua bulanan yang lalu ternyata yang masuk cuman di bagian yang warna hitamnya aja tapi di bagian yang bekas bleachingnya nggak mau masuk nah jadi kalau salon minim pengetahuan minim apa ya ya pokoknya minim pengetahuan kayak gitu langsung diwarnain aja seperti ini rambut di bagian yang bleaching itu nggak bakal bisa merasap kalau levelnya sama ini harus levelnya beda akarnya ini datang ke sini minta diwarnain mau diganti warna rambutnya mau dibikin full color highlight warna dasarnya minta diwarnain asmoka nanti asmokanya bakal kita variasi ya bosku ya dasarnya yang pasti mau bikin warna-warna asmoka atau as brown terus ada highlightnya bosku oke jadi kalau udah kondisinya seperti ini bakal kita bleaching yang pasti tentunya bagian akar bikin pakai peroxide yang 10 volt kita bikin 30 gram sudah cukup sedangkan bagian batangnya ini kita bikin lagi 30 gram pakai peroxide yang 40 volt sedangkan di bagian yang sudah kena bleachingnya seperti ini ini nggak boleh kita bleaching dulu ya alias bakalan kita amankan dulu pakai mask pakai kondisioner sudah cukup sampai diperbatasan bagian kondisioner nah semuanya di bagian yang sudah bakas disini baru kita bleaching di bagian akar sama di bagian batang oke ingat amankan dulu sebelum di bleaching ya diamankan di blok dulu ya supaya produknya supaya bleachingnya nggak bisa meresap sampai ke bagian yang ada yang bakas bleaching oke pahamnya kita blok dulu nggak perlu lagi kalian pakai olahplag apalagi pakai smartphone atau pakai mediaplag gunakan produk yang ada di salon itu sudah cukup jadi buat booster rambut klien kalian itu bermanfaat oke maksudnya ini ilmu nih udah share secara gratis oke langsung aja cerita eksekusi oke ya Terima kasih telah menonton 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 wis lebihan satu gram bosku oke dan yang terakhir adalah 3.0 yang harusnya 10 gram kita jadikan 5 gram saja oke nah sudah ya sudah 60 gram bosku jangan lupa kasihkan peroxid yang 10 volt kali tiga daripada jumlah cat oke dan yang terakhir jangan lupa kasih sampo bosku oke samponya jangan lupa setengah daripada jumlah peroxid bosku oke bosku nah ini untuk pewarnanya dua kali pewarnanya pewarnanya yang pertama ini kan nah udah dikeringin tadi ya setengah kering yang penting enggak ada air yang menetes masih basah enggak ada air yang menetes kita warnain sekali nanti setelah diwarnain sekali kita cuci tanpa harus setelah dicuci tanpa harus dikeringin langsung kita lanjut highlight ya karena mau dibikin warnanya full color highlight bosku Nah untuk warna highlight nanti pakai warna light as brown oke enggak usah di kontennya lagi lah ya karena sudah kelamaan durisnya Oke bosku Nah kita aduk dulu seperti ini bos ya nanti setelah itu langsung kita aplikasikan di rambut kakaknya oke oke bosku nah jadi bosku ya warnanya kita baru pewarnaan yang pertama ini ini cara warnanya kayak gini ya unik dan imut oke kewarnanya itu di bagian akar tanpa harus dikucek dan di bagian batang itu dikucek bosku ya setelah kewarnaan yang pertama ini kita diamkan kurang lebih sekitar 15 menit sudah meresap udah kelamaan banget itu 10 menit juga sudah cukup nah nanti setelah itu dicuci ya setelah didiamkan 10-15 menit dicuci tanpa harus pakai sampo ya dicuci bersih setelah itu dikeringin setelah kering yang penting airnya udah nggak ada yang lagi nggak ada lagi yang menetes baru langsung di highlight ya bikin bleachingannya pakai perok sejam 40 boleh yang 10 juga boleh oke yang 20-30 boleh oke oke ya pahamnya setelah itu nanti lanjut langsung ke warnaan yang kedua setelah di highlight ya kita simak aja videonya sampai selesai oke oke ya selamat menikmati oke bosku nah ini ya sudah kita highlight sudah kita warnain warna dasarnya ya nah tinggal kita sambil kita sambil didiamkan sambil kita bikin warnanya tapi warnanya nggak usah kita sebutin lagi tinggal ambil klip saja memang yang pasti untuk warna highlightnya nanti kita bikin warna light asprone oke bosku ya jadi langsung aja kita sikat warnanya ya setelah ya ya ay ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!